Intro Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime Video hari ini kami akan mengulas tentang buah iblis yang sangat spesial yang bisa dikatakan dengan langka Alasannya dari beberapa buah iblis lainnya, mungkin ada beberapa buah iblis yang memiliki karakteristik yang sangat spesial dari sananya Nah, apa saja buah iblis tersebut? Mari lanjut pada pembahasannya Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami Dan berikut buah iblis paling spesial dari anime One Piece versi Efek Anime Heavy Heavy no Mi Model Yamata no Orochi Pertama kita mulai dari buah iblis yang satu ini Yakni adalah buah iblis tipe Mythical Zoon Yamata no Orochi Pastinya bagi kalian yang ingat tentang peristiwa di Amazon Lily sedikit terkejut dengan apa yang terjadi saat ini Lantaran sudah ada buah iblis tersebut yang memiliki kekuatan sama yakni buah itu dimiliki oleh buah Sandersonia Jika dilihat dari penampilan dari buah iblis Yamata no Orochi miliknya bisa dikatakan sangat sama seperti milik Orochi Nah, bedanya milik Orochi ini adalah sejenis prasejarah yang mungkin memiliki variasi yang sama Yang berarti kan kalau buah iblis tersebut memang berbeda Benar saja, kekuatan buah iblis dari Orochi memiliki kekuatan yang sangat spesial Yakni ialah mempunyai 8 nyawa dari 8 kepala ularnya Nah, untuk kekuatan lainnya dari Orochi belum dilihatkan seberapa kuat Namun jika dilihat dari situ saja, sudah dipastikan kalau buah iblis ini sangat spesial Mochi Mochi no Mi Mochi Mochi no Mi merupakan buah iblis yang memiliki kekuatan yang sangat tak terduga Alasan lain dari itu ialah kekuatan ini mirip dengan buah iblis dari Luffy Bedanya milik Katakuri berasal dari Mochi yang berupa makanan Baiknya di sini yang menggunakan buah iblis ini adalah orang yang sangat kuat dari pasukan Big Mom yaitu Katakuri Yang mana Katakuri bisa mengubah kekuatan Mochi yang kelihatannya lemah bisa menjadi sangat kuat Dan letak kekuatannya itu sendiri berasal dari dua haki tingkat tingginya Sebab dari itu semua sangat takut dengan Katakuri Nah spesialnya di sini, meski buah ini tipe Paramesia Tetapi nyatanya Katakuri bisa merubah tubuhnya menjadi Mochi sepenuhnya Entah bagaimana hal itu bisa terjadi, yang pasti itu adalah hal yang sangat spesial dari kekuatan ini Ope Ope No Mi Sebagian dari kalian pasti sudah tahu dari kekuatan buah iblis ini Tepat sekali, pengguna buah iblis ini adalah anggota generasi terburuk yaitu Travergal D'Low Sejak awal kemunculannya, buah iblis ini sangat mengegerkan dunia Beralasan kalau buah ini memiliki kemampuan yang sangat spesial Yang diperebutkan oleh banyak bajak laut Maka dari itu buah ini dihargai sebesar 5 miliar beri Nah, ternyata alasan buah ini memiliki harga sebesar itu Dikarenakan rumornya kekuatan dari buah iblis ini bisa membuat hidup orang menjadi abadi Namun akibat menggunakan kekuatan tersebut juga sangat besar yaitu kematian Selain dari kekuatan yang sangat didambahkan oleh banyak orang Buah ini juga memiliki kekuatan lain yang bisa merubah tempat dengan jurus yang bernama Room Nah, dengan jurus itu Lowe bisa mencapai hal besar sampai sekarang Yang berartikan jika Lowe sudah masuk dalam mode Awakening Mungkin besar kemungkinan Lowe akan menjadi seorang dokter yang sangat ditakuti Yami Yami Nomi Berbeda dengan buah iblis lainnya Yami Yami Nomi termasuk buah iblis yang sangat spesial Hal ini dikarenakan bisa menetralkan kekuatan buah iblis lainnya dengan kekuatannya itu Kenapa bisa begitu? Lantaran buah iblis ini dikatakan dengan buah iblis kegelapan yang menelan apapun Hal ini terbukti dari kekuatan dari merah-merah Nomi milik Ace bisa kalah telak saat melawan Teach dengan kekuatan ini Untuk kekuatan spesial lainnya adalah bisa menyerap segala hal di sekitarnya semacam lubang hitam di angkasa Meski jarang sekali diperlihatkan dalam animenya Tetapi pastinya buah ini juga termasuk buah iblis yang sangat spesial Ryuryu Nomi Model Teranodon Buah iblis yang satu ini diperkenalkan pada saat Ark Wano Kuni Tepatnya pada petinggi dari bajak laut buas yaitu King Diketahui kalau buah iblis Ancient Zoan ini bisa merubah penggunanya menjadi seekor Teranodon maupun mode hybridnya Seperti tipe lainnya, kekuatan buah iblis ini terbukti memberi kekuatan yang sangat besar dari King Yang sampai akhirnya King menjadi salah satu karakter yang paling ditakuti di bajak laut buas Meski sampai sekarang hanya ditunjukkan sekilas saja Namun saat bertarung dengan Zoro dan Marco Kekuatan dari King ini terbukti sangat kuat hingga membuat mereka berdua kewalahan Nah, spesialnya dari King ini juga bukan dari buah iblisnya saja Melainkan kekuatan dari ras Lunaria-nya Yang dikatakan ras tersebut bisa memunculkan api dari tubuhnya Jadi dengan dua paduan kekuatan tersebut maka untuk mengalahkannya akan sangat sulit Ryuryu Nomi Model Brachiosaurus Sama halnya dengan King, buah iblis yang satu ini telah dikonsumsi oleh rival dari King Yaitu Queen Yang mana juga salah satu pengguna buah iblis prasejarah yang sangat kuat Beberapa kali diperlihatkan memang karakter dari Queen ini sangat ceroboh dan suka bercanda Akan tetapi dibalik itu semua, Queen sama seperti petinggi lainnya yang sama-sama kuat Spesialnya disini ialah karena Queen adalah seorang ilmuwan Ia memodifikasi tubuhnya sedemikian rupa agar bisa bertarung dalam kondisi apapun Pada awalnya tidak diketahui apa yang telah dimodifikasinya Mengingat saat di penjara Udon hanya terlihat seperti pengguna buah iblis prasejarah lainnya Lalu setelah keluar chapter terbaru, barulah kekuatan spesial darinya baru ditunjukkan Ternyata tubuh besarnya itu hanyalah bagian dari modifikasinya Sementara bagian tubuh aslinya mirip sekali seperti ular namun juga dinosaurus Entah apa maksudnya memodifikasi seperti itu Yang pasti dengan melihat itu bisa dipastikan semua musuh akan berpikir sejenak dan mengakibatkan musuhnya lengah Dan dari situ pula Queen akan melilit musuh sampai tulang-tulangnya hancur Mungkin hanya itu saja kekuatan yang kami ketahui tentang buah iblis yang satu ini Mengingat Aquano ini belum berakhir Kali ini kekuatan dari buah iblis yang memiliki kekuatan spesial Berasal dari mantan angkatan laut yang bernama Sengoku Sengoku merupakan karakter dengan kekuatan yang sangat kuat dari masa mudanya Hal ini terbukti dari dia yang selalu bersama dengan Garp Nyatanya kekuatan dari Sengoku sendiri berpusat dari kekuatan iblisnya Yang diketahui dirinya berubah menjadi buda raksasa berwujud emas Untuk kekuatannya sendiri sudah pasti sangat kuat dan menghancurkan Itu bisa dilihat dari pertarungan antara Sengoku dan Teach di salah satu momen di Marineford Spesialnya disini ialah Sengoku bisa mengubah ukuran diri tubuhnya menjadi sebesar yang ia mau Walau sampai kini tidak ditunjukkan lagi Sengoku menggunakan kekuatannya itu Tori Torinomi Model Phoenix Dari banyaknya buah iblis di dunia One Piece Buah iblis dari Marco mungkin adalah buah yang sangat spesial Mengingat jarang ataupun tidak ada sama sekali tipologi seperti itu dalam cerita One Piece lain Marco Yap, setepat sekali Bentuk perubahan dari Marco adalah burung Phoenix berwarna ungu Selain dari kekuatan fisik dan ketahanan tubuhnya itu Marco memiliki kekuatan spesial yang bisa menyembuhkan dirinya maupun orang lain dengan aura birunya itu Tak hanya begitu, dalam chapter terbaru auranya tersebut bisa menjadi hangat sampai bisa panas Bedanya meski panas begitu tidak membuat Marco kepanasan malah menyembuhkan dirinya Entah kekuatan apa itu, yang pasti hal ini berkaitan dengan kekuatan awakening darinya Uo Uo no Mi Model Seriu Seperti yang diketahui Kaido adalah makhluk terkuat di bumi Alasan semua menjulukinya seperti itu ialah karena dia memiliki fisik yang sangat keras melebihi besi sendiri Dan yang membuatnya muak sendiri ialah tidak bisa mati walaupun seringkali mencoba untuk bunuh diri Itu juga menjadi bukti kalau Kaido adalah Yonko yang paling ditakuti oleh semua bajak laut Selain kekuatan dan kekuasaan yang dimilikinya Ada satu hal lagi yang membuat karakter ini menjadi sangat kuat yaitu kekuatan buah iblisnya Dimana Kaido bisa berubah menjadi naga yang sangat besar seperti legenda masa kuno Sebetulnya ada kisah dibalik kekuatannya itu Yang mana pada waktu dulu sebelum ajalnya menjemput Big Mom memberikan buah iblis ini agar Kaido bisa tetap bertahan hidup Entah apa yang terjadi waktu itu yang pasti kini masih menjadi misteri Seperti pada legendanya kekuatan spesial dari naga ialah semburan mautnya itu Lalu dengan paduan dari fisik kuatnya itu ditambah dengan mode seperti ini Membuat Kaido menjadi sangat ganas dan brutal Goro-Goro no Mi Pastinya kalian sudah tahu dengan pengguna buah iblis yang satu ini Tak lain dan tak bukan ia adalah God Enel Kekuatan utama dan spesial dari Enel ialah buah iblis dengan kekuatan petirnya itu Seperti namanya kekuatan dan kecepatan dari Enel sudah sangat tidak diregukan lagi Bagaimana tidak ia bisa menyerang dan tiba di tempat itu dengan sangat cepat Yang membuat spesial darinya ialah jika Enel bisa membuat kekuatannya menjadi semaksimal mungkin Bisa dikatakan kalau Enel bisa saja menjadi Yonko Alasan kuat bisa seperti itu ialah kekuatan darinya yang bisa dikatakan dengan overpower Nah mungkin itulah 10 buah iblis yang menurut kami memiliki kekuatan yang sangat spesial Yang berbeda dari buah iblis lainnya Terlepas dari itu semua meski memiliki kekuatan yang spesial Pastinya buah iblis tersebut juga memiliki kelemahan sama seperti buah iblis lainnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini